Halo teman-teman semuanya, apa kabar Jumbalu? Halo juga Nah, kali ini narasumber saya adalah Papa saya sendiri ini Bapak Aris Hermahan Pekanata Oke Wah, senang sekali nih saya bisa dapat kesempatan ngobrol Kita lagi nginep ya Pak? Iya Di Cikole dan kita ngobrol-ngobrol nih Nah, Papa saya ini dikenal seorang penjahit yang sukses bisa dibilang Karena awalnya merantau nih Nah, mungkin boleh diceritain nih Pak Aris, gimana nih awal mulanya Ya kan bisa ke Jakarta Nah, kenalan dulu, silahkan Pak Aris Iya Eh, pada tahun 1970 Mula-mula saya ke Jakarta Ya Saya bekerja sebagai penjahit Nah, di situ saya kerja, belajar Sambil menimba ilmu Ya Kerja Di toko jahit Oh, jadi awal kerja dulu ya? Iya, kerja dulu Tuh Enggak, enggak, enggak langsung jadi Kerja dulu Ya Dari pindah ke Tyler Tyler 1 ke Tyler yang lain itu Menimba ilmu Cari pengalaman Cari pengalaman Ya, tapi bagaimana awalnya nih, Pak Aris bisa dari bangka, dari kota bangka Bisa Bisa Mengadu nasib gue katanya Iya Pergi ke kota besar, ibu kota Iya Awalnya gimana tuh? Dan itu tahun berapa tuh? Ya, 1970 1970 itu Iya, merantau Apa yang ingin pergi ke Jakarta itu? Itu udah panggilan jiwa kali ya Udah panggilan jiwa itu, mesti merantau Mesti merantau panggilan jiwa Iya Kita berpikir di Jakarta tuh, kota-kota besar Ya, mempunyai peluang Nah, kalau di bangka kan kota kecil Jahit juga kecil Pendapatnya juga kecil Nah, kita merantau di Jakarta Ya, cari pengalaman hidup lah Ya, gitu Nah, pengalaman hidup itu sebenarnya gimana? Ikutan keluarga? Ikutan orang? Atau gimana tuh? Enggak Ya, pertama kita dateng sih ikut saudara Dateng ke Jakarta Kita kan gak tau apa-apa Gak dateng dulu, pertama ngekos Ngekos ya? Iya Masih inget gak berapa itu harga kos? Waduh Ngekos Sebulan berapa ya? 350 Kalau gak salah ya Perak tuh ya? Sebulan 350 perak ya? Apa, 3500 lah kali 3500 Iya Waktu itu Dan waktu itu emang kebisa Apa? Bisanya atau skillnya Itu jahit? Iya Udah bisa kita Kalau gak Kalau gak ini Enggak 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 bisa ini Karena udah bisa Udah bisa jahit Ya, kita masuk di taler mana juga Diterima Waktu itu Kerjaan sih Emang termasuk banyak Nah, ceritanya gimana itu bisa Bisa Belajar jahit? Biasa Belajar jahit? Iya, pertama-tama dari bangka Belajar Belajar lulu Iya Belajar sama Ko Afong Siapa ini Ko Afong? Ko Afong tuh Tyler lah Tyler lah Tyler Tyler Rumahan Iya Ikut dia Belajar Jadi di bangka tuh udah Ikut dia? Amat 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 Fadmin Amat 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 Bosnya namanya Afong waktu itu. Kenapa memutuskan kok bisa memilih menjahit gitu? Kenapa nggak bidang yang lainnya? Kenapa menjahit? Eh, saya udah pernah kerja dulu. Kerja toko-toko pecah belah eh. Oh, awalnya pernah kerja juga? Eh, toko-toko makanan eh. Jual beras, toko-toko itu segala macem. Jual ikan asin, jual ini tuh. Pernah kerja. Iya. Kerja gitu. Kita mau usaha, nggak punya modal kan? Mau usaha nggak punya modal nih? Kita udah bisa kerja. Buka toko tuh udah bisa. Udah, istilahnya udah lulus lah. Udah pengalaman lah. Nimbang barang ini setengah kilo. Berapa banyak sekali ambil udah pas. Mau dua on, Timbang barang tuh. Kira-kira diambil juga udah pas. Jualan itu. Kerja tapi. Kerja tapi kerja mau makan. Iya, kerja jam 6 udah datang. Jam 6 pagi. Ya pulangnya jam 4. Pulang jam 4. Iya, udah kerja ada dua tahun tuh. Kerja 2 tahun. Kerja 2 tahun. Itu waktu usia apa tuh? Oh, usia... Masing-masing muda dah. Masing-masing muda ya? Iya. Dulu kan Faris sempet cerita juga bahwa sering juga pakai tampak gitu keliling jualan. Oh, itu waktu masing-masing kecil. Sebelumnya lagi ya? Masing-masing-masing kecil. Oh, bukan pas yang dagang itu. Iya. Enggak. Waktu masing-masing kecil. Itu karena dulu kehidupannya sulit gimana? Kita sih nggak merasa sulit lah. Ada kesempatan lah ibu bikin jualan gitu. Bikin pecel. Iya. Pecel, sayuran tuh toge, kangkung itu tuh udah-udah dijumputin. Oh ya? Udah dijumputin tuh kuahnya, kuah pecel tuh. Udah dibikin, udah dimasakin. Iya. Ya, tinggal kita jual, satu cumpuk berapa gitu. Orang beli berapa cumpuk, terus dikuahin pecel tuh. Pakai sambalnya, sambal terasi gitu. Misa. Orang mau pakai sambal terasi, mau ini, taro itu. Makan. Iya, itu jual tuh. Dan itu dipakai di tampak gitu ya? Iya, di tampak itu. Iya, pakai tudung saji itu. Tudung saji. Ya, tertutup. Tudung-tudup Haris keliling-keliling gitu. Iya. Keling-keliling. Untuk penawarkan itu ya? Waktu itu, zaman itu ada jual di bioskop. Oh iya? Wah, acara di bioskop tuh kadang-kadang rame nya waktu mau film, pertunjukan. Kita jual di hall nya, di bioskop punya pinggiran tuh. Ada tempat orang jual-jualan. Disitu jualan. Kita jual pecel. Berapa duit? Wah. Enggak. Berapa... Paling 500 perak lah kali. Paling 500 perak ya? Iya. Tapi enggak lama lah jualan itu. Cuman iseng aja. Enggak bilang inilah. Itu ibu yang bikin. Ibu yang bikin tuh ya? Iya. Nah, abis itu kan kerja, terus udah gitu udah kerja, abis itu belajar untuk menjahit. Iya. Nah, akhirnya memutuskan kerja kata nih. Iya, semboyan orang bangga tuh begitu. Apa tuh semboyan orang bangga? Semboyan nya ya. Kepintaran itu adalah modal usaha. Modal utama kita usaha. Dan tidak bisa ketinggalan. Tuh, jadi ilmunya tuh bisa dipakai terus. Nah, kalau kita kerja sama orang. Iya. Di perintah orang di ini, di itu. Jam 6 kita harus datang. Siap-siapin tuh jualan. Jam 4 pulang. Ya, Ji pas-pasan lah. Ya. Gak bisa berkembang. Ya, cukup. Cukup lah buat jajan. Buat ini. Buat nonton. Ape. Cukup. Buat pribadi. Waktu itu. Iya. Begitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Nah, kita belajar. Belajar kepintaran nih. Kepintarannya ya, kita pilih bidang jahit. Bidang jahit ya. Iya. Iya. Ibu di rumah juga udah ada mesin jahitnya. Ada mesin jahit juga. Iya. Ibu saya juga bisa jahit. Ibu bisa jahit juga. Iya. Jadi tukang jahit juga. Bisa. Ngejahit ya, ngejahit. Yang sederhana lah. Waktu itu, tambel-tambel. Ya, roba-roba. Iya. Iya. Roba-roba pakaian. Atau apa-apa. Itu ibu. Sambil ngopi dulu. Minum. Iya. Kita seruput kopinya. Ada kue juga nih. Seruput kopinya. Yes. Oke. Kita terus ngopo. Terus nih. Nah. Abis sudah kerja kan. Hmm. Nah. Di Jakarta kan kerja dulu kan. Iya. Nah. Kerja itu gimana tuh ngelamar kerjanya? Kita ngelamar kerja langsung ke tokonya. Langsung ke tokonya. Ke bosnya. Bos tanya bisa apa? Jahit apa? Bisa jahit celana. Bisa jahit baju. Gitu. Kita kerja. Nah. Kerja. Kita udah kerja-kerja. Kadang-kadang bos kurang kerjaannya. Kita pindah. Pindah lagi ke bos lain. Oh. Ketika udah gak. Luangnya kecil nih atau? Iya. Bosnya kan. Masih terlalu. Biasa aja gitu. Kecil. Tokonya. Jadi pindah. Kita pindah. Yang tepat. Bos yang lebih besar. Lebih banyak kerjaannya gitu. 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 Kerja. 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 Kita pernah kerja kan. Asin Tyler. Atom. Atom. Atom Tyler. Atom Tyler tuh. Terus malah gitu. Kita kerja. Habis itu kita cari inovasi lagi kan. Nah. Kita kerja gitu. Wah. Kerjanya dari pagi. Jam 6 udah mulai. Udah start. Wah. Kita ngontrak rumah. Hmm. Dari awalnya itu ngontrak rumah. Dari ngekos ke ngontrak rumah. Dari ngekos ke ngontrak rumah. Dari ngekos terus ngontrak rumah. Iya. Ngontrak rumah berdua sama saudara lah. Iya. Dari ngekos mulai ngontrak rumah. Udah nabur lagi. Kita untuk meningkatkan penghasilan. Kita terima di rumah. Oh. Jadi kerja sambil nerima. Iya. Kerja sambil nerima lagi nih. Kerja. Kita ambil kerjaan dari toko. Tempat-tempat lain. Kita kerja di rumah. Oh. Jadi ini caranya gimana membangun pola sambil bisnis ya. Kerja. Iya. Terima juga. Hmm. Awalnya gitu. Itu kayak membangun fondasi. Iya. Seorang entrepreneur. Iya. Kita kerja. Hmm. Kerjaan banyak. Pagi-pagi udah mulai. Udah mulai. Iya. Udah mulai itu. Untuk makan gimana. Hmm. Untuk makan. Masak nasi. Masak nasi. Beli kompor lah. Itu. Bilih piring. Hmm. Kita masak nasi. Sayurnya. Kita beli. Oh. Sayur beli. Iya. Hehehe. Ini waktu. Apa. Kontrak sama. Cowok juga itu. Iya. Saudara kita. Iya. Akuet namanya. Iya. Oh. Akuet namanya. Ah. Oke. Terus. Kalau akuetnya. Kerjanya beda. Dia toko. Kerja di toko arloji. Oh. Kerja di toko arloji. Iya. Saya jahit. Jahit. Hmm. Kita kalau banyak kerjaan. Jam 6. Hmm. Setengah 6 udah mulai. Hmm. Satu hari bisa dapat 5. 5 potong. 6 potong. Nah waktu itu menjahit tuh fokusnya jahit apa tuh? Baju. Jahit celana. Celana. Iya. Celana. Di bos kasihnya celana. Hmm. Tapi waktu itu udah bisa bikin pakaian kemeja juga. Iya. Udah. Udah bisa. Kemeja dan. Iya. Motong juga. Udah belajarlah. Motong bahan polanya ya. Iya. Hmm. Sambil ini kita lihat tuh pola. Pola bos kita tuh ukurannya gimana. Gimana. Iya. Nuh. Kita ambil. Kita tiru. Bagaimana ngambilnya. Iya. Nah. Bagaimana cara dia potongnya. Iya. Ehm. Begitu. Jadi kita. Kita belajar sambil kerja juga. Hmm. Belajar sambil kerja. Sempet kerja itu berapa tahun. Baris. Kerja. Eh. Kita ambil di rumah. Iya. Sekitar setahunan lah ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk. Buka. Buka toko. Buka toko sendiri. Iya. Waktu itu dimana lokasinya. Jadi di rumah. Buka toko. Waktu itu di Kapung Duri. Kapung Duri. Iya. Di Kapung Duri kita sewa. Ehm. Sewa rumah lah. Ehm. Di pinggir jalan gitu. Ehm. Nah. Disitu kita terima. Ehm. Nah. Berarti waktu itu udah mulai mengatur keuangan dengan baik. Ehm. Kita piara anak buah. Ehm. Perak. Kerjaan udah banyak. Ehm. Anak buah tambah. Aduh. Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan orang. Delapan orang. Iya. Soalnya merantau. Iya. Karena banyak kerjaan gitu ya. Iya. Banyak kerjaan waktu itu. Nah gimana caranya supaya orang percaya nih sama Pak Haris. Ini kita bukti. Bikinkan pas. Nah diukur. Berarti jaga kualitas. Iya. Kemauan konsumennya tuh gimana kita ikutin. Maunya apa. Gitu. Ini cepet sekali ya setahun udah langsung membangun sebuah. Iya. Udah buka-buka toko tuh. Udah buka toko. Iya. Udah buka toko kita udah yang terima di toko bos itu. Kita udah gak udah gak kepegang. Hmm. Kita kerja sendiri punya. Oh gitu. Iya. Iya. Yang bos punya kita tinggalin tuh. Kita fokus pekerjaan kita. Nah. Waktu itu. Ada bikin baju. Karena. Jas udah mulai? Jas juga udah mulai? Jas ya waktu itu masing-masing kurang. Masing kurang. Tapi seragam. Seragam kantor. Ya. Kita terima. Seragam kantor. Seragam kantor tuh. Bank. Ya. Kantor asuransi. Hmm. Gitu. Kita jalanin. Hmm. Nah. Dari mulai usaha ini kapan nih beli propertinya? Beli propertinya? Itu mulai jahit kan datang ke Jakarta tahun 70. 70. 71 mungkin dibangun bisnisnya. Ya. Masih kerja. Masih kerja. Kerja. 71, 72, 73, 74. Ya. Kan jahit buka di rumah sendiri itu. Masih kontra. Ya. 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 Habis itu. Kita buka toko. Ya. Kan buka toko tuh. Dua tahun. Ya. Dua tahun buka toko. Ya. Terus. Kita lihat rumah nih. Cari rumah tuh. Di Gang Makmur. Tahun berapa itu? Nah. Tahun tujuh. Tujuh tujuh ya. Tujuh tujuh. Tujuh tujuh, tujuh enam lah. Beli rumah. Beli rumah. Nah. Di Gang Makmur tuh. Nomor dua belas. Pertama kalinya itu ya? Ya. Nah. Toko. Toko di Kapung Luri. Udah beli. Iya. Tokonya di Pasar Kapung Luri. Rumahnya di Gang Makmur. Cuman beberapa rumah lah bedanya. Jadi kontraknya kita tinggal. Nah. Pindah ke rumah. Pindah ke rumah. Nah. Pindah di rumah. Pindah di rumah. Pindah di rumah. Iya. Terima jahitannya di rumah. Tuh. Udah milik pribadi rumahnya. Iya. Nah. Waktu itu beli rumahnya sekitar 4 juta waktu itu. 4 juta guys. 4 juta. Rumahnya itu langsung ukuran berapa? Eh. 4 x 15 ya. 4 x 15. 4 x 15. 4 x 15. 4 x 15. Iya. Iya. Udah 4 juta. Iya. Oke. Nah. Itu tuh. Nah. Akhirnya terus berkembang terus tuh. Iya. Dari. Terima. 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 Ini kalau mukonyan nih. Kalau mukonyan tuh imlek. Iya. Imlek. Tahun baru China. Iya. Kita terima sebelum 2 bulan tuh udah stop. Udah gak terima lagi. Udah full kerjaannya. Iya. Baju pria only ya. Iya. Sama kemeja. Iya. Baju. Iya. Kemeja. Terima itu. Udah 2 bulan sebelum imlek tuh. Udah. Udah mulai stop. Iya. Iya. Kerjaannya saking banyaknya waktu itu. Gak terima lagi gitu. Iya. Iya. Wow. Dulu pada zaman itu berarti jahit peluangnya kan. Iya. Hebat. Hebat sekali ya. Hebat. Banyak yang menggunakan seragam dan lain-lain ya. Iya. Iya. Nah. Saya agumnya bagaimana bisa beli properti dalam waktu yang mungkin. Ya 6-7 tahun ya. Dalam waktu yang rantau gitu kan. Ini gimana ngumpulin duitnya nih. Hehehe. Iya. Tujuh. 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 Sebelumnya kan pacaran. Udah. Udah pacaran tuh. Dapet mama kamu kenalan. Ibu mandalika. Iya. Waktu itu masih ngontrak tuh. Hehehe. Dan ibu mandalika juga. Kenal sama mama kamu tuh. Menjahit juga ya. Iya. Iya. Dia punya mesin obras. Kita kan belum punya waktu itu. Jadi ngobras ke tempat dia. Nah disitu kenalan. Iya. Kenalan. Ngobras. Di tempat dia. Iya. Kayak gitu. Mama kamu. Awalnya. Punya hobi atau punya kerjaan di bidang yang sama nih. Hmm. Iya. Emang. Emang cita-citanya sih begitulah. Hmm. Jadi searah gitu. Kerjaannya hampir sama. Begitu. Cocok gitu ya. Iya. Cocok. Nah tadi. Gimana bisa ngumpulin uang ini. Awalnya. Dari ngontrak. Jadi bisa jadi beli tuh. Belinya cash keras. Atau belinya cash. Apa gimana. Iya. Belinya cash. Iya. Bisa nabungnya tuh. Iya. Waktu itu kita nabung-tabung. Hmm. Iya. Boleh bilang. Boleh bilang. Bisa nabung lah. Bisa nabung ya. Iya. Berapa persen dari hasil. Pendapatan bulanan. Disisihkan untuk nabung. Wah kalau bilang banyak sih. Kalau dibanding makan sih. Coba sedikit. Banyak hasilnya waktu itu. Banyak hasil ditabung. Iya. Ada 50%? Ada. Lebih. 50% bisa lebih. Bisa lebih. 70%? Bisa ya. Bisa 70%. Bisa 70% guys. Iya. Iya. Kita abung. Kita makan irit. Tadi ya. Masak sendiri. Sama beli mas. Beli sayur mateng tuh. Iya. Bisa makan gitu ya. Iya. Nah ini salah satu kunci suksesnya juga nih. Bagaimana bisa mengelola keuangan. Dapat income. Bisa nabung. Waktu itu nabungnya dimana? Wah nabungnya di Bobantal. Nabungnya di Bobantal. Zaman dulu kan. Zaman sekarang. Iya. Saya ada peti tuh kayak. Masuk ke peti aja. Oke. Nah akhirnya bisnisnya makin berkembang terus tuh. Iya. Dan mulai beli. Udah. Udah. Beli rumah. Tahun 78 married kan. 78 married. Iya. Aku lahir 79. 79 yang lahir. Desember. Iya. Desember 79 tuh. Terus. Dari situ. Udah beli rumah. Beli properti lagi. Abis itu beli. Iya. Beli yang mana tuh. Beli belakang katanya. Ngga beli properti dulu. Beli mobil. Oh beli mobil. Berarti hurutannya bagus nih. Beli pertama nih. Beli mobil. Abis itu beli mobil. Belajar. Tahun berapa tuh beli mobil? Tahun 80. Tahun 80 anak. Ya artinya bawa anak udah pake mobil udah nyaman. Dah laki. aku lahir udah punya mobil sejanjala iya iya waktu itu inget-inget sekali tuh mobil yang paling kecil di dunia mobil yang paling kecil fronte namanya fronte temen-temen tau gak kalau tau tulis di komen ini susuki fronte susuki fronte harganya 600 ribu kalau gak salah kalau tadi beli rumah 4 juta ini 600 ribu dan mobil itu gunanya buat apa? sekalian buat membantu di dalam kerjaan juga iya gantar-ganter ragam kali ya iya gantar-ganter ragam di mobil waktu itu juga masih naik motor naik motor iya mobil buat jalan-jalan motor dulu king lama itu ya iya honda 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 90 oh awalnya honda 90 90 set tuh honda 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 namanya iya oke nah habis itu kan mulai banyak tuh saya masih inget saya juga masih inget dulu saya sempat bantu-bantuin tuh bawa-bawain seragam gitu ya pak iya banyak sekali kerjaan banyak sekali iya di bank tuh bisa di bank di bank bank tani nasional tuh bank tani nasional iya terus ada apa lagi tuh bank tani nasional iya asuransi asuransi sagita sagita sarana tuh pak probo punya tuh dulu bikin kita bikin seragam tuh seragam terima setahun bisa dua kali jadi seragam dan berapa banyak tuh wah ratusan lah ratusan bagaimana bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar kan itu kan perusahaan termasuk perusahaan besar gimana tuh iya kita ada kenalan langganan ada kenalan langganan dia kerja di asuransi itu dia sebagai sebagai ini pimpinan lah pimpinan di asuransi itu kita langganan dia jadi kerjaan kantor dikasih kita karena menjaga kualitas makanya direkomendasikan dari pelanggan juga nih direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan besar iya gitu ya iya bank juga begitu ada juga ya customer kita pak abad samudera waktu itu wah luh bank tani ya bank tani nasional ada ada berapa cabang tuh 8 cabang banknya 8 cabang dan semuanya akhirnya iya merekrut kita yang merekrut wow itu tadi jaga kualitas karena sudah udah jaga kualitas akhirnya dipercaya ya iya bikin seragam tuh nah terus gimana tuh bisa lama-lama bisa nyewain jas nyewain jas nyewain jas iya nyewain jas tuh kepikir karena orang dateng ke kita iya tanya jas ya bikin deh buat married kadang-kadang kan orang-orang yang agak-agak gitu kebawah lah gitu lah ngamak beli jas ya ngamak bikin jas iya kalau yang mau ada duit ya bikin ya kita bikinin gitu ada yang mau nanya mau sewa ada gak nah gitu awal mulanya tuh mau saya mau nyewa nih iya tapi baru gitu nah kita ukur bikin bikin baru akhirnya waktu itu jadi sebuah bisnis yang bagus iya jadi sewa tuh kita bikin sewa tuh harganya sekali sewa tuh udah ketutup modalnya bikin sekali sewa udah ketutup modal bikinnya jadi ini bisnisnya mantep banget ya iya jadi kita bikin tuh gak usah pakai modal lagi langsung udah sewa tuh dibayar kan jadi pasti untung iya pasti untung berapa kali sewa aja udah ke cover harga bikin ya iya dan berapa kali udah selanjutnya udah keuntungannya iya ada yang bisa sampai satu jas tuh ada yang bisa sampai berapa puluh apa-berapa jumlah berapa tuh sewa sewa oh iya pertama ya gak banyak satu orang bikin kemudian ada lagi yang lain dateng lagi bikin iya begitulah kita kumpulin jasnya yang untuk disewa-sewa itu setiap orang ada yang besar badannya ada yang ini bikin tapi mau-maunya sewa kita layanin layanin dengan dibikinin iya dengan ukurannya itu iya sekali sewa juga udah udah ada untung udah ada untung iya wow nah akhirnya bisa di bisnis itu kumpul uang lagi beli properti beli properti iya beli properti kayak apa rumah beli properti juga kita gak langsung langsung cash ada temen ya man yang mau beli rumah gak saya ada gak ada di pinggir jalan nih dia lagi butuh uang nah nanti dijaminnya rumahnya kita ini beli tuh kita kasih dia bayar bertahap nah di setiapikatnya jamin rumah tuh iya beli rumah tuh iya dia jaminin kesannya iya jadi Pak Aris tacklein dulu iya bayar rumah 200 jutaan pertama beli pertama beli 2 juta iya dia pinjam tuh 50 juta di mana itu dia jambetan 5 jambetan 5 tuh yang ruko nomor 7 tuh jambetan 5 jadi stepnya beli ruko ya iya iya beli ya tempatnya lokasinya yang bagus lah udah disini sewain iya beli kita sewain kita masih tetap buka dirumah buka dirumah jadi buat pakai pasif income iya betul dan itu akhirnya gak gulung gak gulung iya properti yang berikut-berikutnya Paris boleh kasih tip suksesnya nih buat anak-anak muda nih yang baru mulai bisnis apa nih tip sukses ini tip suksesnya iya harus tekun lah kerja tuh harus tekun harus percaya diri lah harus percaya diri nah kita bisa mencarikan duit juga kita ada income juga harus bisa memanage keuangan tuh harus ditabung keuangan harus ditabung iya terus apa lagi itu Paris biarpun dikit nabung gitu biarpun dikit harus nabung iya harus ini pengeluaran juga harus dikontrol harus berhemat lah pertama-tamanya berhemat iya makan seadanya iya gak terlalu mewah-mewa lah yang penting cukup gitu iya terus harus fokus juga nih kayaknya ya iya satu bidang ya iya fokus iya harus satu fokus di bidang itu ya iya betul wah luar biasa nah temen-temen itu dia dibincang-bincang saya sama Pak Haris yaitu apa-apa saya sendiri dan saya banyak belajar ada satu hal yang saya ingat banget tuh Pak Haris pernah ngomong kerjalah yang dicari orang jadi orang tuh harus yang dicari orang yang mencari kita cari kita kita dibutuhkan kita dibutuhkan ya itu yang paling enak itu yang paling enak iya jadi cara gimana kita dibutuhkan ya itu gimana kita bisa meningkatkan value kita iya betul betul itu nah itu kerja yang paling enak kerja yang paling enak kerja yang paling enak ya iya orang yang cari kita ya bukan kita cari orang nah orang cari kita nah sehingga saat kita dicari orang otomatis value kita dibutuhkan dan kita bisa mendapatkan income dan kita bisa mengelola keuangan iya nabung iya nabung iya kita tabung sedikit 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 lama-lama jadi bukit lama-lama jadi bukit iya sedikit 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 iya 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 saya subut kopi terima kasih banyak udah nonton kita mau ngopi dulu kita udah ngopi sambil ngobrol nih wah sampai jumpa di episode selanjutnya saya Ruby Erwan senang sekali bisa ngobrol berapa saya God bless